Apa yang Pak Mahfud bisa menyimpulkan dari pemerintah dan DPR bersama-sama pada saat yang sama Kompak merevisi empat undang-undang sekaligus. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Kementerian Negara, Undang-undang Penyiaran, dan ini dia, Undang-undang Kepolisian. Bahkan belakangan Undang-undang TNI juga akan direvisi. Empat sampai lima undang-undang di hampir bersamaan. Pertanyaan saya, skenario apa yang sedang dijalankan pemerintah dan DPR terhadap urusan ini? Kita sebagai masyarakat itu bisa mengambil kesimpulan yang sederhana saja. Ini adalah sedang mengambil kesempatan untuk melakukan akumulasi kekuasaan yang akan dijadikan bekal kepada pemerintah baru nanti. Apa akumulasi kekuasaan itu? Tujuannya adalah untuk ya, bagi-bagi kekuasaan kompensasi, kompensasi kue politik bagi mereka yang dianggap berjasa, atau untuk merangkul kembali. Tetapi, itu bisa bagus, bisa tidak. Tapi menurut saya lebih banyak tidaknya. Karena itu nanti akan menimbulkan hal lain, yaitu tentang pengendalian oleh pemerintah terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat sipil untuk melakukan atau memberikan kritik yang konstruktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya sudah dipagari dengan undang-undang. Jangan-jangan, Pak. Upaya merevisi sejumlah undang-undang itu sesungguhnya memberikan jalan yang mulus bagi Pak Prabowo untuk mengendalikan pemerintahan nanti tidak terusik dari sekarang. Ya, negatifnya bisa dinyalai dari situ. Untuk memperkodah, Pak Prabowo melakukan langkah-langkah tanpa banyak diintrupsi oleh kritik-kritik, oleh masyarakat sipil, tanpa banyak diintrupsi oleh parpol-parpol, oleh aktivis, oleh kampus-kampus, dan sebagainya. Selamat siang, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ipedia.id. Jika teman-teman menonton atau menyaksikan konten saya persis sebelum konten ini dibuat, saya menyampaikan gagasan terkait kemungkinan Presiden Prabowo akan mengembalikan era demokrasi terpimpin seperti yang terjadi pada era Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Saya menyampaikan gagasan seperti itu karena memang sudah lama sekali membaca perilaku politik Presiden Jokowi dalam menyiapkan pemerintahan pada masa yang akan datang. Namun ternyata Pak Mahfud juga memiliki pemikiran yang hampir serupa dengan saya. Bedanya, saya melihat dan membaca tanda-tanda ini menuju ke era demokrasi terpimpin, sementara Pak Mahfud membaca dan melihatnya menuju era Orde Baru berkuasa atau era Presiden Soeharto berkuasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam konten ini sangat penting supaya kita mampu menyiapkan diri kita menuju Indonesia Baru pada 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Mari kita saksikan secara bersama. Saya tadi menyimpulkannya negatifnya atau perasangkanya kan bisa begitu kalau ada aturan-aturan yang seperti itu. Jadi bisa saja itu... Sangat mungkin itu terjadi ya? Alasannya apa? Alasannya seperti di era Orde Baru itu. Pokoknya pemerintahan harus jalan tanpa banyak intrupsi. Ini yang disebut sebagai absolute power mungkin, Pak. Kekuasaan perlu di satu tangan. Iya, absolute power mungkin terlalu jauh. Absolute power itu kan kekuasaan yang sangat absolut. Bahkan terkadang tanpa hukum. Kalau ini dibuat dulu hukumnya. Sehingga lebih halus. Tetapi sama. Masuk ke otoritarianisme. Alasannya kalau dicari demi stabilitas. Zaman Orde Baru kan dulu gitu. Demi stabilitas nasional jangan terlalu banyak intrupsi. Kita sedang akan take off. Tahu? Take off itu kan istilah naik pesawat. Kalau sedang akan take off, Anda jangan banyak bergerak, sabunya dipakai semua. Kan gitu. Sehingga kritik-kritik nggak ada. Stabil memang. Tetapi menyimpan sekam. Api dalam sekam yang luar biasa dasarnya ketika pada akhirnya rakyat tidak tahan lagi menerima perlakuan itu. Apakah praktik mengubah atau membuat undang-undang untuk kepentingan tertentu ini wajar terjadi dalam sebuah negara demokrasi, Pak? Itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai contoh. Inilah proses rule by law. Rule by law itu beda dengan rule of law. Kalau rule of law itu pemerintah bekerja berdasar hukumnya. Karena kalau rule by law, kendak pemerintah itu diatur agar ada hukumnya. Sehingga menjadi sulit dilawan, sulit dibantah melalui struktur-struktur yang tersedia. Tapi terkadang kalau kita harus memulai dari prasangka. Karena hukum itu lahir karena ada prasangka. Kalau tidak ada prasangka dalam kehidupan manusia itu kan tidak perlu hukum. Semua manusia baik, semua pemerintah baik kan gitu. Kalau tidak ada prasangka kan. Tapi kalau prasangka ini bisa menjadi penyalahgunaan wunah. Setiap ada rencana hukum kalau itu dibuat secara tiba-tiba tanpa analisis yang dalam itu lalu kita timbul prasangka. Jangan-jangan ini untuk bagi kue politik, hadiah politik. Padahal juga ada studi-studi yang belum clear di situ. Permahfud, kalau soal rencana revisi Undang-Undang Kepolisian apakah itu bisa juga dimaknai itu bentuk terima kasih dari pemerintah kepada TNI Polri, terutama polisi dalam pemilu kemarin? Itu bisa juga dilihat dalam kerangka itu. Meskipun sebenarnya itu bisa juga dilihat positifnya. Positifnya apa? Saya pernah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Sewaktu main kopol hukam? Iya, sewaktu saya main kopol hukam di sebuah acara di Senayan kita melihat jenderal-jenderal kita itu masih gagah-gagah tapi itu sebentar lagi sudah akan pensiun gitu. Lalu timbul pikiran pada waktu itu diskusi kecil saya dengan Pak Prabowo. Gimana kalau usia itu diperpanjang agar kita tidak membagdir. Mencetak jenderal itu tidak mudah. Itu diskusinya. Kalau mau dilihat positifnya. Jadi pernah ada wacana ke situ memang yang sempat dibicarakan waktu itu ya? Pernah. Itu tidak lama sesudah MK menolak Judicial Review Perpanjangan Usia Pensiun TNI. Saya ketemu Pak Prabowo diskusi itu. Itu kalau mau dilihat positifnya. Ada membantir. Tetapi juga bisa dilihat. Maaf Pak, saya potong. Ketika itu apa pandangan Pak Prabowo? Pandangan Pak Prabowo dia mengatakan di Amerika itu sampai umur 65 umur ini kan pokoknya lebih lah dari 58 gitu. Sehingga kalau diperpanjang 60 dianggap ya wajar. Masih sangat produktif. Tapi itu kalau segi positifnya ya. Tapi kalau masyarakat sibil dan pers berpersangka negatif atas rencana revisi itu, beralasan dong Pak? Saya minta maaf harus menyebut juga apa yang sering kita bicarakan itu mulai dari prasangka. Karena sebenarnya orang beragama terutama menyatakan, tidak boleh dong prasangka. Prasangka itu dosa. Nah bisa. Semuanya harus dimulai dari prasangka. Hukum pidana itu dimulai dari diduga. Lalu disangka. Lalu didakwa. Itu semua prasangka. Jadi memang makin jelas bahwa Presiden Jokowi sepertinya sedang menyiapkan era baru Indonesia melalui pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Pak Mahfud, era baru tersebut sedang dipersiapkan melalui berbagai revisi undang-undang seperti undang-undang penyiaran, undang-undang polri, bahkan undang-undang TNI. Pak saya kembali ke tadi. 4 sampai 5 undang-undang sekaligus. Kesannya kenapa sampai setiga itu melakukan itu? Ya itu. Sangka aja begini. Akan terjadi sentralisasi kekuasaan. Mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas dan kritik-kritik masyarakat sipil. Mudah juga melakukan cincay. Cincay, maaf. Kolaborasi antara penjahat dan pejabat korup. Nanti ada orang jahat, tinggal diatur. Tidak usah pakai pasal sikan. Ini ada dasar hukumnya sikan. Ini dan seterusnya. Ini saya teruskan ini, Pak. Karena Pak Mahfud belakangan ini mengingatkan publik bahwa Anda punya khawatiran bahwa nanti suatu waktu itu pejabat yang korup atau bermasalah itu berkolusi dengan penjahat. Sehingga terjadi penjelawangan hukum dan segala macam. Itu bagian dari 4 sampai 5 perubahan itu bagian dari itu. Bagian dari itu. Bagian dari itu. Semua ini. Nanti misalnya beritanya disensor kan gitu kan. Mahkamah konstitusinya misalnya dibungkam, hakimnya dibungkal dan seterusnya. Lalu dibuat pejabat-jabat untuk memberi penjelasan sesuatu yang korup itu seakan-akan benar kan begitu. Itu semua kan lari ke situ. Dan itu yang kita catat dari berbagai peristiwa. Bahwa misalnya ada kejahatan itu kan kaitannya kemudian dengan aparat ini, aparat itu, backing-nya ini, backing-nya itu. Seperti yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan, KPK, dan sebagainya. Dan kepolisian itu kan selalu ada dugaan-dugaan seperti itu. Misalnya hilangnya satu kasus yang begitu besar. Ini nyetor uang ke sini sekian. Kasusnya hilang, uangnya ada. Iya kan? Jadi akhirnya uangnya dibagi-bagi juga gitu ya? Iya kemungkinan. Prasangka kita, uangnya gimana ya? Kemarin ada orang katakan ini ada uang nggak jelas sebesar 27M misalnya. Lekas susuangnya ada dikembalikan, tapi orangnya nggak diketahui. Memang pada akhirnya kita akan mengalami dilema juga. Karena pada saat yang sama, kita berusaha untuk menjadi Indonesia maju. Tapi pada saat yang sama, kita masih terganjal oleh sistem demokrasi liberal yang justru membuat negara kita terus menjadi negara berkembang. Alasannya sederhana. Karena saat ini, kita belum siap untuk memasuki era persaingan yang terjadi dalam era demokrasi liberal. Masyarakat kita masih banyak yang miskin. Tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah. Dan gap atau jurang antara orang miskin dan orang kaya makin menganggalebar. Bayangkan, dalam kondisi seperti ini, kita masih menerapkan sistem demokrasi liberal yang kental dengan persaingan. Ya pasti kita tidak akan maju-maju. Mimpi untuk meraih Indonesia emas tahun 2045 hanyalah bepesan kosong belaka. Sebaliknya, kalau kita berani untuk menonaktifkan sistem demokrasi liberal, kita punya ruang untuk menarik nafas, melakukan evaluasi, sembari, menyiapkan SDM kita yang unggul untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Kalau kita berkacang pada demokrasi yang kira-kira akan dibangun pemerintahan ke depan. Ini sebentar lagi nih. Pak Prabowo akan memimpin pemerintahan sehingga demokrasinya akan kelihatan, praktiknya akan kelihatan. Ketika di Menko Polukan kemarin, saya catat beberapa peristiwa, Pak Mahfud justru melibatkan masyarakat sivil. Bahkan keterlibatan jurnalis begitu aktif untuk memberikan kontrol. Di Undang-Undang ITE justru Anda mengusulkan supaya menjadi lebih demokratis sehingga direvisi. Nah, bagaimana rumusnya, Pak? Pemerintahan itu bisa berjalan dengan tetap fully controlled by government, 100% dikendalikan, tapi juga demokrasi tidak dibungkam. Orang tetap bebas mengeritik, sipil tetap biasa bersuara, wartawan atau pers tetap merdeka bekerja. Apa rumusnya, Pak? Kenapa bisa? Prinsipnya ano aja, keterbukaan, kejujuran kan itu kan? Kalau orang terbuka dan jujur kan mudah menerima masukan yang baik. Itulah sebabnya, dulu saya katakan, kalau demokrasi ini mau hidup, mari masyarakat sipil mau apa. Aspirasi kampus seperti apa. Kan dulu saya tampung semua. Sehingga gejola-gejola yang menyangkut banyak hal, pada akhirnya kan bisa tersalurkan. Seumpama pemerintah tetap tidak sependapat, mereka sudah mendengarkan penjelasan pemerintah. Tidak sepihak, gitu ya. Untuk membuat kebijakan sesuatu, lalu tidak dijelaskan. Seharusnya kan sebelum dibuat, itu masyarakat tahu, sesudah dibuat, dijelaskan. Kalau ada SX-SX-nya. Dan itu perlunya masyarakat sipil, kampus-kampus, media masyarakat. Dan pemerintah tidak perlu terganggu dengan itu, Pak ya? Tidak perlu terganggu. Dengan cerewetnya masyarakat sipil, dengan kritisnya jurnalis? Justru itu yang diperlukan oleh negara yang ingin maju. Tapi mungkin Pak, tipikal Pak Prabowo tidak seperti itu, Pak Mahud. Mungkin dia lebih pengen tenang, stabil, gitu, supaya kontrolnya bisa lebih leluasa dan pemerintahan, seperti rumpusnya Pak Harto, ya bisa berjalan dengan baik. Ya bisa juga. Bisa juga ya. Karena pemerintah itu perlu stabilitas. Seperti yang kemudian pernah dinyatakan oleh Pak Prabowo itu. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, jangan mengganggu. Kalau tidak ingin bergabung, jangan mengganggu. Ya itu gimana? Kalau tidak ingin bergabung, jangan mengganggu. Ya inginnya stabilitas. Tapi itu bisa diartikan juga sebagai hal yang positif. Dalam arti ya, biar pemerintahan jalan, ya Anda boleh ngeritik. Tapi jangan tidak memberi solusi. Kan bisa diartikan begitu. Sama dengan Pak Luhut yang mengatakan, pemerintahan Pak Prabowo, jangan membawa orang toksik, gitu ya. Toksik itu siapa? Ya siapa aja. Kan itu kan bagus. Harus membawa orang yang tidak punya penyakit korup, tidak punya penyakit arogan, tidak punya penyakit kesenang-wenangan. Kan bagus itu. Kalau itu mau dilihat dari segi positifnya. Tapi orang sering melihat dari negatifnya. Wah itu untuk mengendalikan, itu untuk menghantam oposisi dan sebagainya. Ini biasa. Prasangka kan Pak? Itu prasangka. Harus dimulai dari situ. Harus dimulai dari prasangka itu. Pak Mahfud salah satu toko yang tidak jarang menguji Prabowo, saya ingat saya. Bapak mengatakan, Pak Prabowo itu sportif, disiplin, apalagi rajin, dan segala macam itu, jendel gitu ya. Jendel. Nah, gimana Pak? Kita mengharapkan seperti ini, gaya sepupinan Prabowo menurut Pak Mahfud waktu itu malah lebih cocok dengan gaya strukturalis ketimbang gaya populis. Akankah itu menjadi harapan kita bahwa masih ada harapan besar bahwa akan menjadi lebih komputeratis dan perengkakan rukum menjadi lebih ditegakkan? Ya, kita berharap apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu, satu begini, pernyataannya itu yang sering, sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi. Kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih? Iya. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia, dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu, kita punya harapan. Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Karena, kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak, dia membiarkan, ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural. taat asas. Jadi, karena dia sekarang belum presiden, ya sudah, semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah dia jadi presiden, dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu, karena Pak Prabowo itu, orangnya kan, ya itu tadi, orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu, dia katakan. Kalau menjanjikan sesuatu, dia lakukan. Dengan sportif. orangnya temperamental, temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo, mereka siapa harus berdendamnya di bawah, tidak ada gitu. Menurut saya ini modal. Saya pikir disidulah poin pentingnya, bahwa setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena pada dasarnya, kekuasaan itu ibarat sebuah pisau. Jika pisau itu dipegang oleh juru masak, pasti akan menghasilkan masakan-masakan yang enak. Tapi, jika pisau dipegang oleh penjahat, perampok, dan pencuri, pasti akan melahirkan pembunuhan dan kerusakan yang terjadi di mana-mana. Karena itu, pemimpin yang menerapkan sistem apapun harus memiliki itikat baik. Entah itu sistem demokrasi liberal, maupun sistem demokrasi terpimpin. Kalau seorang pemimpin punya itikat baik, maka saya yakin dia mampu menjalankan sistem yang diterapkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan untuk menguji, apakah Prabowo memiliki itikat baik, waktulah yang akan menjawab dalam periode lima tahun ke depan. Jika memang kita terpaksa kembali ke era demokrasi terpimpin atau era orde baru berkuasa, maka sebaiknya pemerintahan Prabowo harus melakukan evaluasi, harus melihat apa yang menjadi plus minus dari kedua sistem tersebut. Termasuk era reformasi yang sedang kita jalankan sekarang dengan kebebasannya yang menurut saya sudah sangat kebablasan. Semuanya harus dievaluasi untuk menentukan sistem apa yang cocok dalam pemerintahan Prabowo selama lima atau sepuluh tahun ke depan. Dengan demikian, kita mampu menjawab tantangan maupun peluang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jika kalian tidak setuju atau kalian menetujui apa yang saya sampaikan, silakan memberikan komentar pada kolom komentar di bawah ini. selamat menikmati.